bismillahirrahmanirrahim kenapa mereka tetap kuat? karena mereka ditempah dengan ujian di dalam hidupnya yang menjadikan mereka tidak menjadi bangsa yang manja dan kolokat coba kalau orang beriman tidak ada ujian pak, gimana kita bisa mandiri pada kehidupan? Allah kuji kita itu bukan karena Allah tidak sayang, justru karena tidak sayang kita kalau dapetin anak, lagi latihan jalan, kita tidak mau jatuh pak ya anak tidak bisa jalan pak, tapi kalau kita dapetin anak jatuh, biarin istri kita, nanti jatuh, biarin dulu, biarin dulu aja supaya dia belajar, akhirnya pak anak itu mandiri pak makanya anak-anak yang mereka tinggal di pedesaan, di pinggir-pinggir hutan strugglingnya itu luar biasa, karena mereka terbiasa dengan keterbatasan maaf ya, kadang-kadang anak-anak di perkotaan ini kata berita-berita yang aku buat dari saya anak-anak biasanya di perkotaan, karena jikit sakit akhirnya pak, yang repot orang tuanya nanti sampai dewasa, masih merepotkan orang tuanya nanti karena apa? cara pendidikannya kita salah kalau orang tua saja, di dalam parenting saja harus mengajari anak tentang ujian hidup supaya dia bisa belajar mandiri lu Allah itu paling ngerti bagaimana mendidik kita setelah kurang banyak bukan berarti setelah ini kita, ya Allah uji sayangnya, gak usah gitu tapi kalau ada ujian itu supaya kita faham, itu yang kedua yang ketiga pak, kenapa Allah itu uji kita pak, orang beriman itu yang ketiga, supaya tidak jatuh cinta sama dunia kalau dunia itu enak, terus kita kunci nanti pak pak Goni pergi misalkan ke Garut, ke Bandung lah dua jam naik mobilnya tuh enak banget pak, mobilnya bagus banget sudah bisa tidurnya nyenyak, kayak di kamar gitu misalkan konsep sekarang, kamar dipindah ke mobil harga mobilnya misalkan 15 miliar kira-kira ketika sampai di Bandung, mungkin pak Goni kok cepat nyampe ya motor lagi deh, masih senang naik mobilnya tapi kalau pak Goni ke Bandung pakai mikrolet Bekasi Tambun pak mungkin belum sampai bekas, belum sampai Bandung baru sampai tol Bekasi Barat sudah minta turun ya turun, badan saya kementer semua aja Allah itu terkadang memberikan ujian pada hidup itu apa? supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia, lalu benci mati supaya kita itu tahu bahwasannya pada kematian itu kita beristirahat dari panjangnya kesabaran yang telah kita berikan pada hidup itu tidak pak, coba Pak Goni misalkan Pak Goni orangtuanya masih hidup, sudah menikah ketika menanggal orangtuanya, Pak Goni sadar gak? oh hidup itu cuma begini-begini saja, ya gak? saya ketika ibu saya meninggal itu saya baru sadar ya Allah ya memang hidup dari begini-begini aja apa sih yang kita bekerja? kecuali kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan jadi Allah itu muji kita dan kenapa Allah memberikan kenikmatan sama orang yang kafir kepada Allah? kita tidak usah marah pak semua itu ada pelajaran saya kalau tidak ngasih gula kalau saya tidak ngasih manisan sama anak saya itu bukan berarti saya gak sayang sama anak justru pernah sayang sama anak makanya anak-anak saya maaf saya cerita lagi anak-anak saya itu hanya boleh jajan hari Sabtu sepekan saat mampu gak saya membelikan jajan tiap hari? mampu pak jajan di Betul Rahman Mart itu kan harganya tau jajan tau tiap hari saya belikan susu saya belikan manisan bisa saya tapi kalau setiap hari beli susu yang di packaging itu dengan gula yang luar biasa agaknya itu gak sayang itu merusakannya eh itu acaranya Allah pak itu acaranya Allah mendidik manusia cuma terkadang kita memikirkannya dengan sudut pandang akal kita yang terkait pas Pak, Allah mampu gak menjadikan Pak Rony sembuh dalam seketika? gampang Pak kunfaya kun Rony sembuh-sembuh pak tapi kenapa Allah belum mau menyembuhkan? mungkin karena sesungguhnya Allah ingin supaya nanti Pak Rony tersenyum lepas ketika apa? ketika sudah merasakan sakit yang diterima dengan kesabaran sebelumnya akhirnya ketika meninggal itu istirahatnya kerasa kalau kita Pak Rony pernah naik kereta dari Bekasi ke Jakarta pagi hari belum pernah naik saya laku pak dulu saya pernah dulu naik kereta dari Bekasi ke Jakarta biasanya kita akan berdiri ketika berdiri melihat orang duduk saja melihat orang duduk itu senang mengetah itu tidak insya Allah nikmat banget melihat orang duduk itu kayak melihat roti hangat gitu di oven makanya sampai ketika ada orang nanti sudah masukin apa gitu ke tas gitu kita langsung deket-deket ke dia kenapa? supaya dapat kesempatan untuk duduk supaya dapat kesempatan untuk duduk dan ketika duduk itu rasanya enak banget ya Allah enak walaupun ketika duduk itu ketika duduk di rumah itu kita bosen pak tapi ketika naik kereta duduk itu terasa nikmat sekali kenapa duduk itu terasa nikmat? karena kita lelah berdiri makanya apa? ketika duduk itu terasa nikmat sekali saya pernah naik kereta dari Bekasi ke Jakarta terus ada orang dengerin itu setelah itu dia bangun dia masukkan itu airponnya ke dalam tas saya kira mau saya kira mau turun di stasiun berikutnya dia sudah masukin barang-barangnya saya deket wah kita tempat tempat duduk eh ternyata dia cuma masukin airponnya setelah itu tidak tidur dan saya sampai kota itu sampai menggareng ada tempat tempat duduk itu menjelaskan kepada kita Allah walahkan supaya apa? supaya istirahatnya itu terasa nikmat tidur tidak mesti nikmat pak tidur itu relatif siapa yang tidur? kalau ada orang tidur dari habis subuh tidur jam 9 nanti bangun sebentar tidur lagi sampai jam 12 jam 12 tidur lagi pak tidur itu tidak terasa nikmat juga menyiksa begitu coba kalau misalkan ada orang kerja dari pagi sebelum subuh sudah bangun langsung kerja jam 7 sampai sore jam 4 lagi itu langsung ngadepin anak ketika pulang ngurusin anak maghrib isyak habis isyak tidur itu rasanya nikmat betul nah itulah kata-kata hikmah yang kita bisa sampaikan kenapakah orang mu'min itu ujiannya banyak? bukan karena Allah tidak sayang tapi begitulah cara Allah mendidik kita supaya kita menjadi orang yang kuat paham Pak Tuhan? insya Allah semakan hati Pak Tuhan insya Allah istirahatnya maksimum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih